Polri telah menangkap terduga pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB, berinisial KTH alias PH. Sebelumnya, KTH beberapa kali terlibat dalam aksi kejahatan di wilayah Yahukimo, Papua Pegunungan. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan, KTH ditangkap jajaran Polres Yahukimo dan tim Damai Chartens pada Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023. Telah diamankan salah satu terduga kelompok KKB inisial KTH alias PH, ucap Ramadan, dikutip dari tribunnews.com. Polisi sebelumnya juga telah menangkap AS, yang merupakan anggota KKB pimpinan KTH. Ramadan lantas membeberkan sejumlah keterlibatan KTH di wilayah Yahukimo. Terakhir, KTH terlibat aksi penembakan terhadap Polres Yahukimo pada tanggal 3. 30 Desember tahun 2022. Adapun KTH saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di gedung Ditkrimumpolda, Papua.